Pompa air Shimizu air tidak dapat naik ketika dihidupkan terdapat gelembung-gelembung seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hadip Retno di channel yang membahas dunia kulinar dan dunia servisan Nah di depan teman-teman ada pompa air Shimizu ya Ini sedotanya kurang kuat ya teman-teman ya Jadi ini nyala tapi airnya tidak kuat atau tidak mampu naik ya Nah ini kita bongkar Ternyata ini teman-teman ya Silnya ini sudah agak ngobos ya Dia masih kencang tapi agak ngobos ya Kita perbedaannya kenapa kita memutuskan silnya harus ganti ini teman-teman ya Ini kita masukkan ini lancar sekali nih Lancar ya Nah ini yang bikin kadang ngobos itu ya teman-teman Jadi Tidak mampu menciptakan kevakuman ya Untuk impellernya sehingga dia tidak mampu menyedot air ya Nah kita bandingkan dengan yang baru ya teman-teman ya Ini kita masukkan sini agak seretnya Ini yang baru ya Jadi Ini ini banyak Cuma sampai sini ya Sedangkan yang lama Ini ya ini Ngobos ya Nah jadi ada angin sehingga Ada angin yang masuk ke ruang Penghisapan jadi Dia tidak mampu menghisap air yang ada di bawah kedalaman sekitar 10 meter ya teman-teman ya Untuk proses membongkarnya tidak saya sertakan Jadi ini nanti proses penggantian dan pemasangannya saja Nah teman-teman kalau membongkarnya kebalikannya saat proses pemasangannya gitu saja ya teman-teman ya Nah sebelum silnya kita pasang Ini asalnya kita kasih gris atau gemuk ya Supaya dia rigid Selanjutnya kita pasang kepalanya ya seperti ini Pelan-pelan saja teman-teman Pastikan pas di tempatnya ya Kemudian pasang bautnya Kencangkan ya Pakai kunci 10 Nah untuk silnya kan dapat satu set seperti ini ya teman-teman ya Nah untuk yang bagian ini Kita pakai yang lama saja Kenapa? Karena untuk yang lama Biasanya kalau kita bongkar Kita pasang ini Itu Bapak besinya malah agak rompal Jadi malah nanti tambah ngobos ya Jadi ininya kita tidak pakai Kita pakai yang ini saja ya teman-teman ya Oke kita pasang Untuk posisinya seperti ini Ini bagian ini berada di depan sini ya Ini ada lubang untuk pernya ya Kemudian ini Ini posisinya seperti ini Kita dorong pelan-pelan Nah seperti ini ya Nah seperti ini Kemudian kita pasang ring pengucinya Kita bisa pakai Tang pin ya Seperti ini Atau pakai obeng min Tapi kalau punya alat Saya nak pakai ini teman-teman ya Kita renggangkan Kita masukkan Kemudian kita dorong Sampai dia Mengunci ya teman-teman ya Nah ini sudah mengunci ya teman-teman ya Seperti ini Kemudian kita coba tes putar ya Pekah ringan Untuk kipasnya Oke Ini berarti sudah ringan Jadi asnya tidak terlalu berat Kemudian kita pasang impellernya ya Posisinya seperti ini Yang bagian Tonjolan Besar ini Berada di Depan atau di atas ya Kita pasang teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian kita pasang tutupnya Nah tapi sebelum kita pasang Untuk ring ini Ini kita kasih Siler merah ya Tujuannya apa Supaya belia benar-benar rapat Tidak ada kebocoran Kita leletkan di Ini merah yang Siler ini ya Di karat-karatnya ini Supaya dia benar-benar rapat Teman-teman Seperti ini ya Oke ya Seperti ini hasilnya Ini jangan lupa Masangnya ya Ini di Yang bagian ininya Ini dapat ketemu Untuk pengunciinnya ini ya Apa Yang pembeda celah ini ya Jadi seperti ini masangnya Oke ya Seperti ini Kita pasang bautnya Kita panjangkan Ini kita tutup pakai telapak tangan Seperti ini ya Kita isi air Kemudian kita Nyalakan ya Seperti ini ya Tensanya Kalau tangan kita ini Kuat keangkat pakai tangan Segini aja Ini Nah ini keangkat ya Lihat Perhatikan Kita geret Ini kegeser ya Perhatikan Ini artinya Dia sedotanya kuat Cabutlah 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 Sekemen leleh Nah seperti itu ya Teman-teman Oke Oke Itu tadi ya Informasi yang bisa Berikan terkait Bagaimana cara Mengganti Silpompa air Shimizu Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share Sampai jumpa Di tutorial service berikutnya Dadah Kopi melete Mantap jiwa Hai teman-teman Jangan lupa Subscribe Play Comment Di bawah ini Channel Hadip Krahidno Oke Ojo lali Ojo lali Mas